Intro Memasuki pekan keempat pasca gempa yang mengguncang Pulau Lombok sejak akhir bulan Juli lalu. Hari ini aktivitas sekolah di Kota Mataram mulai terlihat berangsur normal. Kegiatan belajar-mengajar sekolah dan juga dimulainya aktivitas di instansi pemerintahan. Berdasarkan keputusan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB seiring berakhirnya masa tanggap darurat bencana Sabtu akhir pekan kemarin. Meski masih dibayangi rasa khawatir, namun sejumlah sekolah hari ini mulai melakukan kegiatan belajar-mengajar walaupun masih harus dilakukan di luar kelas dan di halaman sekolah. Langkah tersebut diambil pihak sekolah karena masih adanya kekhawatiran gempa susulan yang masih akan terjadi dan juga atas permintaan para siswa dan juga para wali murid. Ini karena masih anak-anak meragukan tentang berita itu, saya informasikan belajar tetap, semangat harus kita tumbuhkan. Tapi kalau memang anak-anak masih waspada, masih ragu-ragu, boleh belajar di luar kelas dan boleh juga di halaman. Tapi semangat tetap harus kita jatuhkan. Sementara meski telah diawasi pihak sekolah dan para guru kelas, sejumlah orang tua tetap memilih menunggu putra-putrinya di sekolah. Karena masih khawatir adanya gempa susulan yang membuat orang tua masih trauma. Nah bagaimana Pak ya, masih trauma, anak saya masih trauma, karena kan isu-isu ada bilang gini ada mau gempa lagi, cuma itu dia trauma juga anak saya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, GAT TV Salah Tenggara Barat, Hairul Amri, GAT TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton